Intro Sahabat kece, ranking dunia merosot dan tak diikutkan Jepang di Piala Sudirman 2023, Kento Momota harus merogok kocek sendiri demi ikut Thailand Open dan bidik Olimpiade 2024. Nasib miris atlet yang pernah menepati ranking satu dunia itu langsung disorot media lokal China, termasuk Sohu Sports News. Sekedar informasi, nasib Kento Momota berubah drastis di bulu tangkis sejak dia mengalami kecelakaan nahas pada awal Januari 2020. Kento Momota harus rela kehilangan tahtanya. Sebagai tunggal putra ranking satu dunia, hasil dari rentetan catatan minor yang dia terima di berbagai turnamen bulu tangkis. Kento Momota mencoba bangkit dengan menjuarai Indonesia Masters 2021, namun nasib nahas kembali menghampiri karena dia mengalami cedera. Sampai saat ini, dia bukan lagi tunggal putra nomor satu Jepang. Statusnya digantikan sang junior Kodai Narauka yang nangkring di peringkat 3 BWF terselasa 2 Mei 2023. Bahkan Kento Momota tak lolos kualifikasi Badminton Asia Championships 2023 atau BAC 2023 hingga tak masuk sepa Jepang di Piala Sudirman 2023. Hal kelam yang paling ditakutkan Kento Momota tentunya adalah kemungkinan dia tidak lolos kualifikasi Olimpiada Paris 2024. BWF membuka periode kualifikasi Olimpiada Paris 2024 per Mei 2023. Namun Kento Momota tak menyerah dengan keadaannya. Dilansir dari Sohu Sport News. Tunggal putra bulu tangkis Jepang itu akan mencari poin kualifikasi Olimpiada 2024 dengan mengikuti Thailand Open 2023. Hanya saja ada fakta miris yang tak pelak jadi sorotan media Sohu di mana Momota mendaftar Thailand Open 2023 pada 30 Mei hingga 4 Juni tersebut dengan merogoh kocek sendiri. Dilansir dari Sohu Sport News, media lokal China ini membuat headline khusus untuk menyoroti nasib miris Kento Momota terkini. Demikian bunyinya, miris, mantan tunggal putra bulu tangkis nomor 1 di dunia telah disingkirkan berpartisipasi dengan biaya sendiri dan Olimpiada Paris semakin jauh. Pada 25 April, kejuaraan bulu tangkis Asia 2023 dimulai. Tetapi juara tunggal putra kejuaraan dunia 2 kali, Kento Momota gagal lolos. Untuk menebus kehilangan poin kualifikasi Olimpiada 2024, Kento Momota mendaftar Thailand Open pada akhir bulan depan dengan biaya sendiri yang menarik perhatian. Tulis Sohu Sport News. Perlu diketahui, Thailand Open 2023 merupakan turnamen bulu tangkis Super 500 yang tidak masuk dalam kalender yang direncanakan tim Jepang. Jadi hal itu yang membuat Kento Momota harus membayar semua biaya pendaftaran, termasuk perjalanan dan banyak hal. Meskipun biaya tentu bukan masalah bagi Kento Momota dengan banyaknya sumber pemasukan, termasuk sponsor, tetapi bertanding dengan biaya sendiri saat ini tentunya termasuk hal miris. Transformasi karir Kento Momota yang dulu diagungkan dan kini masih kesulitan untuk bangkit lagi, sangat wajar jika kini dia menjadi sorotan. Kini Badminton Lopo sangat menantikan karir baru Kento Momota dan berharap hasil baik di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2023 mendatang.